Intro Baik, perkenalkan nama saya Dinda Ferika Hirunisa dengan MPM 2013-041040 dan juga rekan saya, Vera Rolinda, dengan MPM 2013-041052 yang akan membagikan materi mengenai teori dunia teks pada karya sastra. Baik, untuk yang pertama, yaitu ada pertanyaan. Apa itu teori dunia teks? Untuk teman-teman yang ingin menjawab, disilakan untuk menghidupkan pelantang suaranya. Sansan, Dinda. Baik, silakan Sansan. Apa yang Sansan ketahui tentang teori dunia teks? Teori dunia teks menurut saya itu seperti teks yang menghasilkan perbedaan awal di antara dunia wacana dengan dunia teks. menghasilkan perbedaan di antara dunia wacana dan dunia teks. Seperti itu, Dinda. Baik, untuk yang selanjutnya, apakah ada yang ingin menjawab, apa itu teori dunia teks? Silakan untuk menurutkan. Baik, silakan, Husnul. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya, Husnul Hatimah dan NPM 2013-041042. Menurut saya, teori dunia teks merupakan sebuah konsep yang terbangun di dalam pikiran seorang individu mengenai suatu informasi yang dipahami olehnya. Baik, seperti itu. Saya kembalikan kepada Dinda. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk satu penjawab lagi, apakah ada yang mau menjawab, rekan-rekan? Izin menjawab. Teori dunia teks merupakan eksposisi tentang bagaimana pembaca dan pendengar secara mental membangun dunia seperti itu sebagai sana menafsirkan wacana dalam konteks. Sekian saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Sansan, Husnul, dan Hani yang telah menjawab. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai teori dunia teks. Slide selanjutnya. Baik, menurut Word tahun 1999 halaman 7, ia mendefinisikan teori dunia teks sebagai skenario konseptual yang mengandung informasi yang cukup untuk memahami ucapan tertentu. Sifat kognitif dari teori ini dibuat jelas oleh Word dalam klarifikasinya tentang perlunya tiga elemen yaitu penulis, teks, dan pembaca dalam penciptaan dunia teks. Dunia teks tidak muncul sampai masing-masing dari ketiga elemen yaitu penulis, teks, dan pembaca yaitu hadir. Hal ini disampaikan oleh Word tahun 2007 halaman 155. Selanjutnya. Penulis hanya membuat teks dan penulis akan memiliki dunia teks tertentu yang dipikirannya. Tetapi tidak ada jaminan sama sekali bahwa pembaca akan berhasil menghasilkan dunia teks yang sama saat membaca teks tersebut. Pada intinya, teori dunia teks adalah eksposisi tentang bagaimana pembaca dan pendengar secara mental membangun dunia seperti ini sebagai sarana menafsirkan wacana dalam teks. Selanjutnya. Teori dunia teks merupakan teks yang menghasilkan perbedaan awal antara dunia wacana dan dunia teks. Lalu, apakah perbedaan antara dunia wacana dan dunia teks? Saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan yang ingin menjawab disilakan untuk menghidupkan pelantangnya. Baik, silakan Puspita. Pernahkan, nama saya Puspita Ningrum dengan MPM 2013041054. Perbedaan antara dunia wacana dan dunia teks adalah dunia wacana adalah peristiwa dunia secara langsung atau nyata ketika penulis berkomunikasi dengan pembaca. Sedangkan dunia teks adalah segala hal yang digunakan pembaca dalam memahami suatu peristiwa yang bersifat komunikatif. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, saya berikan kesempatan lagi kepada rekan-rekan yang ingin menjawab apakah perbedaan antara dunia wacana dan dunia teks? Kepada yang ingin menjawab, disilakan untuk menghidupkan pelantangnya. Isi masuk moderator, eh, isi masuk moderator. Isi masuk dindang. Baik, silakan, Andy. Sebelumnya, sebelumnya, isi mempertahankan diri, nama saya, Muhammad Nisha Putra. Menurut literatur yang saya baca, menurut STAPS pada tahun 1983, halaman sembilan mengatakan bahwa dunia teks dan wacana merupakan tuturan dua hal yang berbeda. Teks merupakan suatu tuturan yang menolok non-interaktif, sedangkan wacana merupakan tuturan yang bersifat interaktif. Artinya, teks direalisasikan atau wujudnya dalam bentuk wacana dan lebih bersifat konseptual. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Terima kasih kepada Puspita dan Indi yang telah menjawab. Baik, dunia teks adalah situasi dunia nyata atau langsung ketika seorang penulis berkomunikasi dengan pembaca. Partisipan dalam dunia wacana menggunakan informasi tekstual dan common ground. Sedangkan dunia teks adalah apa yang dibangun oleh pembaca untuk memahami peristiwa komunikatif. Partisipan dalam dunia teks terdiri dari elemen pembangun dunia dan proposisi fungsi maju yang keduanya ditemukan dari teks. Elemen pembangun terdiri dari waktu yang diwujudkan melalui tenseh dan aspek frase kata kerja. Lokasi yang direalisasikan melalui kata keterangan dan frase kata benda menentukan tempat. Dan juga karakter yang diwujudkan sebelumnya. Dan karakter yang diwujudkan melalui kata benda dan kata ganti yang tepat. Dan yang terakhir adalah objek yang diwujudkan melalui kata benda dan memajukan proposisi terdiri dari bentuk proses material yang disengaja superproses konvensional atau peristiwa, proses relasional, intensif, posesif, dan situasional, dan proses mental. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah yang teman-teman pahami dari contoh berikut? Adakah yang bisa menjawab teman-teman? Abel Din izin menjawab. Baik, silakan Abel. Baik, berdasarkan pemahaman Abel, jadi antara kedua contoh tersebut, contoh dari dunia teks 1 dan dunia teks 2, jadi di dunia teks 1 itu diaparkan bahwa dunia elemen pembangun itu waktu. terus juga ada terdapat lokasi karakter objek. Nah, terus juga pada waktu itu menjelaskan bahwa suatu malam di akhir musim panas sebelum abad ke-19. Sedangkan untuk selanjutnya itu terdapat proposisi fungsi maju, pria dan wanita muda saling mendekat, mereka berpakaian sederhana tapi tidak sakit. Lalu terdapat timbunan debu yang tebal. Nah, sedangkan pada dunia teks 2 yaitu terdapat waktu masa lalu, sedangkan subjek, subjek yaitu timbunan debu yang tebal, sehingga dari pemahaman dunia teks 1 itu pada dunia teks 2 itu saling berkaitan, yaitu antara waktu di masa lalu dan subjeknya yaitu timbunan debu yang tebal yang menandakan bahwa debu yang tebal itu karena sudah lama tertimbun di masa lalu. Seperti itu. Terima kasih, Dinda. Baik, terima kasih, Abel. Benar yang disampaikan oleh Abel. Yang dimaksud disini adalah perbandingan antara dunia teks 1 dan dunia teks 2 dimana dunia teks 1 ini terdapat elemen pembangunnya yaitu waktu, lokasi, karakter, dan objek. Waktu disini dijelaskan yaitu suatu malam di akhir musim panas sebelum abad 19 yang telah mencapai sepertiga dari rentangnya dan lokasinya berada di desa besar Weidon Priors di lokses atas dan karakternya adalah seorang pria dan wanita muda dan seorang anak dan objeknya adalah timbunan debu yang tebal sepatu dan pakaian mereka dan disini terdapat proposisi fungsi maju dimana pria dan wanita muda kemudian mereka saling mendekat lalu mereka berpakaian sederhana tapi tidak sedang sakit dan terdapat timbunan debu yang tebal disini ada dunia mengalihkan mengalihkan kepada dunia teks 2 yaitu dimana waktunya yaitu masa lalu subjeknya adalah dunia timbunan debu yang tebal dan telah terakumulasi selanjutnya dunia teks 1 dihasilkan oleh yang ketiga orang ini melewati narasi sederhana dan termasuk karakter pemuda dan wanita dan anak serta spesifikasi lokasi dan waktu karakteristik sepatu dan pakaian aktor dan debu tebal namun masa lalu yang sempurna prasekata kerja telah terakumulasi mengharuskan pembaca untuk menghasilkan dunia teks kedua dimana debu menumpuk di sepatu pemuda itu dan wanita baik sekian materi mengenai teori dunia teks yang dapat saya sampaikan lebih kurangnya saya mohon maaf saya akhiri saya ucapkan terima kasih semoga kalau ada yang ingin tanyakan kan tadi belum ada kesempatan untuk bertanya malah ditanya mulu silahkan catat silahkan kepada Mbak Vila sebenarnya ini bukan pertanyaan tapi mungkin lebih bisa jadi pertanyaan bisa enggak jadi tadi tuh pas pemataran dunia teks itu kan ada materi mengenai dunia teks satu dan dunia teks dua itu kelompok sebelumnya itu harusnya ada narasinya enggak karena tadi tuh kayaknya kaget gitu kok tiba-tiba udah langsung dianalisis gitu pas disalinianya tadi kan udah langsung ada perbandingan dunia teks satu dan dunia teks dua tapi saya enggak ngeliat ada narasi sebelumnya gitu jadi itu aja sih yang agak bingungin tadi di bagian itu oke terima kasih sudah di share oke terkait dengan dunia teks oke kita kembali dulu kembali lagi terkait dengan dunia teks yang perlu dipahami oleh teman-teman dunia teks itu tidak akan terjadi bila mana nyebutnya apa sih kalau di dalam metodologi penelitian tuh variable lupa saya dunia teks itu tidak akan terjadi jika variable-variable yang ada dalam teks sastra itu hadir apa saja sih variable yang ada dalam dunia teks dinda apa aja tadi eh dinda atau dini dinda kan ya bener iya bapak apa aja satu penulis pembaca teks teks variablenya ini ketiga variable ini harus hadir secara bersamaan bahkan tidak bersamaan juga sih dalam artian maksudnya gini loh ketika kita membaca sebuah teks maka kita bisa mencerna ingat gak sih waktu pas saya kemarin nge-share terkait dengan buku buku yang terbuka yang satunya tuh kosong yang satunya tuh alam apa ya bukan alam raya hutan rimba belantara dan lain-lain yang tergambarkan terdefinisi indah lah gitu kalau kalian melihat hanya sebatas teks teks biasa gitu misalkan Putri main ke gramat ada novel Thierry Lier yang baru Bedebah di Ujung Tanduk Bedebah yang bener ya saya kira juga itu terbitan Gramedia ternyata cuma cetakannya di Gramedia dia menerbitkannya serinya di penerbit yang lain itu adalah Tetra bukan Tetra Trilogi ya Trilogi Trilogi buku yang bagus sih Negeri di Ujung Tanduk Bedebah di Ujung Tanduk sebagai penghujungnya oke gini ada buku Selamat Tinggal ada buku Bedebah di Ujung Tanduk ada buku Anak-anak Mak ada Ayahku Bukan Pembohong di Gramedia itu tidak akan bisa termaknai bagus atau tidak kalau hanya tergeletak teronggok di Gramedia dia akan bagus ketika Putri mengambilnya dan membacanya kalau di dalam teori sasra modern kemarin kita membahas terkait dengan bagaimana responsi pembaca bagaimana estetika resepsi kita berjalan bagaimana kita akhirnya merespons mengapresiasi teks tersebut bahwa ternyata yang dituliskan tersebut menarik wah saya ketika membaca serial Sally Ara ini dan Ali ini pikiran saya melayang-layang dunia dimana rumah-rumahnya tinggi-tinggi ketika dia bermain pertama kali keluar dari klan bumi terus tiba-tiba main ke ketika dia bertemu dengan Baltazar dunianya beda lagi memang sebenarnya fiksi dan itu terilihnya mengapui bahwa ini tulisan adalah fiksi dan ini ditutuskan bagi sebenarnya anak-anak sebenarnya tulisan untuk anak-anak untuk yang dewasa lebih membacanya yang agak tulisannya agak berat misalkan remulan tenggelam di wajahmu atau senja bersama Rosie itu untuk untuk dewasa tapi ini jangan dibawa perasaan kalau baca dua novel itu terjadi baper itu fiksi tapi ketika kita membacanya kita mengapresiasinya kita seolah masuk ke dalamnya dan kita berusaha untuk menampilkan dunia tersebut dalam imajinasi kita nah di saat kita merepresentasikan ketika kita mencoba memberikan penggambaran terhadap apa yang dituliskan oleh Terilek tersebut saat itulah terjadi yang namanya penciptaan dunia teks tapi ketika teksnya teronggok di Gramedia dunia teks itu tidak akan hadir karena teksnya tersebut hanya sebatas teks tidak bisa termaknanya tidak bisa diejawantahkan tidak bisa tergambarkan dengan baik maka ketika tadi bicara materi teori dunia teks Binda mengatakan variable itu ada tiga ada teksnya tersendiri ada pembacanya penulis disini bukan artian penulis yang hadir di depan kita dan membersahami kita ketika kita membaca tidak penulis itu yang diartikan disini adalah variable penulis ketika menulis penulis itu akan selalu menghadirkan something dalam bukunya nah nanti variable teks dan variable pembaca akan berusaha menangkap memaknai merespon dan mencoba mengindahkan apa yang disampaikan oleh pengarang tadi sederhananya seperti itu terkait dengan dunia teks maka kalau misalnya bicara tentang misalkan puisi si kawinkah dihadapkan kepada kalian yang di awal-awal semester baru masih semester satu dikasih puisi jelas apa itu puisi pasti kalian sepakat bahwa itu adalah bukan puisi aneh gitu gak bisa memaknai gagal faham seperti itu akhirnya dunia teksnya tidak tercipta tapi sekarang ketika kalian dihadapkan lagi dengan si kawinkah apakah mengerti nanti dulu butuh referensi lagi karena emang gak mudah memahami sebuah teks sastra nah itu terkait dengan dunia teks sederhananya seperti itu mengapa saya buat sederhana karena saya tidak ingin kalian terjebak dalam kodifikasi terkait dengan teori takutnya kalian terjebak dengan jelimetnya bahasa teori saya ingin kalian membuat nyaman dan membuat santai ilmu sastra karena ya memang abstrak sih makanya kalau misalnya kalian tanya Bu Ayu tuh dulu gimana kuliah dengan Pak Kavi jawab Bu mengulang Bu Ayu dulu mata kuliah Pak Kavi ngulang lalu bagaimana dengan mata kuliah yang lain saya masih megang saat ini saat yang sama ketika kalian mengambil stilistika semester tujuh tuh ada yang mengulang kajian narutologi mengapa? karena cara mengajar Pak Kavi itu ya seperti itu Pak Kavi mengajarnya memberikan materi bahasa Inggris kalian suka baca sendiri kalian cari tahu sendiri Pak Kavi ngedongeng ngedongeng karena memang gitu kalau misalnya kayak kami di UI kalau kami di UI emang kayak gitu jadi emang sistemnya sebenarnya emang ya kamu di tepi jurang ya kamu dilemparin ke jurang bagaimana cara kamu untuk bangkit dari jurang itu ya itu bukan masalah bukan urusan dosennya tapi dosen cuma ingin tahu adalah bagaimana kamu bangkit dari jurang tersebut apakah kamu minjem tangga membuat tangga pakai tali nganyam atau kalian injek-injekkan itu urusan yang dosen gak akan mau tahu mengapa? artinya seperti apa? yang diinginkan dosen adalah kalian belajar kalian mengetahui materi seperti itu tapi kok saya agak sedikit setengah kopling gitu ketika saya harus menerapkan pendekatan yang sama yang saya dapat di UI Pak Kavi dapat di UI ke teman-teman di UNILA karena inputnya beda ya inputnya beda kalau di UI atau di UGM di UNPAT sih inputnya beda lah kalian tahu pasti yang saya maksud lalu yang kedua kemampuan bahasa Inggris gak semuanya bisa nikmat dengan bahasa Inggris jujur saya pun tidak kalau kalian nikmat dengan bahasa Inggris ketika kalian nonton film kalian tidak akan fokus kepada teks subtitle tapi ketika kalian nonton ketika kalian nonton entah itu kalian nonton bioskop streaming ataupun di UI lainnya ketika kalian fokus kepada teks subtitle itu adalah sesuatu yang tidak nyaman bro kalian tidak akan bisa menikmati bagaimana indahnya sinematik film itu tersendiri karena yang keren kan sebenarnya jalannya film bagaimana penggambaran terus tone warna yang ditampilkan ekspresi seseorang tersebut dalam film bukan fokus kepada teks kalau fokus kepada teks sih mah lebih baik baca buku tapi itu loh gak apa-apa ada tahapannya ada tahapannya artinya gini saya tidak akan pernah memberikan hal itu makanya kemarin-kemarin saya kasih di teori saya satramodernya saya kasih google slide-nya pdf-nya sedikit-sedikit setidaknya bukunya ada yang aslinya terus yang saya kasih itu bukan semua tapi hanya kalau bisa dibilang itu handout artinya rangkuman detailnya tetap kalian harus baca sendiri lalu kedua ada namanya video karena itu untuk bijakkan kalian fondasi kalian agar kalian oh ternyata yang diarahkan Pak Heru itu tentang ini loh tapi memang namanya mengajar pendekatan yang dilakukan kan satu orang dosen dengan dosen lainnya berbeda ada yang menganggap ini baik ada yang menganggap itu burung dan ada yang menganggap itu tidak biasa itu wajar lah hal-hal yang ah biasa lah kita anggap biasa ya tapi artinya gini materi sedapat mungkin sudah saya letakkan eksploitasi dan eksplorasi itu nanti kembali dilakukan oleh teman-teman tapi kalau misalnya saya kesin sini nih di materi stilistika jujur saya respect kemaat kalian kenapa? contoh terakhir deh dua materi terakhir ini kalian akhirnya enjoy kan menjelaskannya bahwa kalian walaupun dengan materi saya sedikit ternyata kalian bisa mengambil materi-materi lain yang justru malah wah luar biasa gitu dunia teks sebenarnya sebenarnya agak sedikit besar tapi kalian menjelaskan dengan baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati